Saya ingin ajarkan tambahan yell. Free! Free! Palestine! Biarkan suara rakyat yang mewarnai dunia, bukan suara dari mikrofon ini! Rekam dengan kamera Anda semua! Free! Palestine! Free! Free! Palestine! Free! Free! Palestine! Free! Free! Palestine! Free! 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 Palestine! Free! Free! Palestine! Free! Free! Palestine! Sebenarnya lagi? Surah-surah sekalian, kita mengirimkan pesan ini bukan untuk kita. Kita ingin dunia dengar dari tanah Indonesia kita mengatakan penolakan kepada penjajahan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah-surah sekalian, hari ini di bawah terik sinar matahari kita berkumpul di Medan Merdeka. Di bawah terik matahari kita merasakan gajah yang merintih 30 hari. Penderitaan yang dirasakan keluarga-keluarga di sana. Tangisnya menggema, melampaui hitungan kilometer jauhnya. Sampai ke rumah-rumah kita menyaksikan ibu-ibu yang harus menguburkan anaknya. Hari ini kita semua menyaksikan. Saya menyaksikan sebuah video yang kemarin saya lihat. Peristiwa di mana seorang anak terjebak di dalam rumah yang dindingnya hancur. Yang tebingnya hancur. Lalu anak ini terkubur. Dan dalam rekaman itu, anak ini diangkat keluar. Lalu, anak perempuan kira-kira berusia 9 tahun. Apa yang terjadi? Anak itu tanya kepada yang mengangkat. Paman, apakah paman akan membawa saya ke kubur? Anak itu mengira dia sudah meninggal. Lalu, laki-laki yang mengangkat itu mengatakan, Sayangku, tidak. Kau masih hidup dan kau masih cantik seperti rembulan. Subhanallah. La haula wa la quataila billah. Ya Allah, engkau buat dari apa hati orang-orang Gaza ini? Engkau buat dari tekat apa tekat orang-orang Gaza ini? Adakah hati yang selembut orang-orang di Gaza? Adakah hati yang setawakal orang-orang di Gaza? Ya Allah, kita bersaksi. Tidak ada yang lebih lembut, tidak ada yang lebih tawakal daripada orang-orang di Gaza hari ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara semua yang mulia, kita berada di sini menyaksikan, mereka mewarisi semangat para Nabi. Mereka orang-orang yang mengirimkan doanya, Insya Allah, melewati sampai langit ke-7. Dan kita semua yang di sini, berada di lapangan ini, karena tadi dibacakan, ketika kita mengatakan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka itu bukan karena pengetahuan. Itu bukan karena bacaan tentang negeri lain, itu karena kita merasakan di negeri ini, bahwa penderitaan atas penjajahan itu nyata. Penderitaan itu membuat kita betul-betul terkoyak. Karena itu kita mengatakan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan. Kita di sini meneruskan itu di medan merdeka. Kita, segenap jiwa raga kita, segenap semangat kita, menolak untuk jadi penonton dalam tragedi ini. Kita menyerukan kepada dunia, untuk tegakkan keadilan, mendesak dunia untuk bangkitkan bertindak. Dan kita mengatakan kepada semua, jangan berdiam diri ketika saudara-saudara kita diinjak, ketika saudara-saudara kita dilukai, ketika anak-anak masih kecil, layu sebelum waktunya. Ini bukan boleh jadi janji, ini harus jadi kenyataan. Kita bangga dengan kementerian luar negeri, kita bangga dengan ibu menteri retno, yang telah mewakili Indonesia, di forum dunia, dan membuat kita merasakan kebanggaan itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kita semua mendesak, mendesak agar buka blokade di Gaza, biarkan bantuan masuk, biarkan rakyat di Gaza mendapatkan yang mereka butuhkan. Lalu yang tidak kalah penting, mari semuanya bergerak melakukan blokade diplomasi pada Israel, menuntut genjatan senjata, dan meminta pertanggung jawaban mereka. Saudara-saudara sekalian, itu pesan kita untuk dunia. Mari kita akhiri. Angkat tangannya sekali lagi. Angkat tangannya sekali lagi. Nyalakan HP-nya sekali lagi. Nyalakan hatinya sekali lagi. Duduk saja tidak apa-apa. Saya ajak sekali lagi. Free, free Palestine. 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 Suaranya yang keras, biar mereka dengar. Ini bukan suara dari panggung. Ini suara dari mulut-mulut rakyat Indonesia. Dari mulut-mulut yang memperjuangkan kemerdekaan untuk Palestina. Free, free Palestine. Rekam dengan semua HP-nya. Rekam dengan semua HP-nya. Hei, hei, go, ho. Hei, hei, ho, ho. Occupation no more. Hei, hei, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Hei, hei, ho, ho. Hei, hei, ho, ho. Occupation no more. Occupation no more. Let the people of the world see all of us here in the National Monument of Indonesia. We are sending the message of peace to the world. Never let violence go unchalleng. We have to line up and stop Zionist Israel from continuing the violence in the land of Palestine. Send the message to across the world that the Indonesian will never stand by. We will always stand up against colonialism, against violence. We will fight for independence of Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Free, free, Palestine. Terima kasih semuanya. Jaga ketertiban. Jaga ketaduhan. Sampai berjumpa kembali dan kita pastikan. Bebaskan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.